Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para mahasiswa sekalian Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat semuanya ya Baik hari ini kita Masuk ke materi yang Kedua Ajas-ajas organisasi dan ajas-ajas Penyusunan organisasi Namun sebelum itu, sebelum kita mulai kuliah Mari kita sama-sama membaca doa Untuk yang beragama Islam Membaca Al-Fatihah Untuk yang non-Muslim, silahkan menyesuaikan ya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Selesai, baik Kita mulai ya Materi hari ini adalah Ajas-ajas organisasi Nah apa yang dimaksud dengan Ajas-ajas organisasi Itu sebetulnya ada hal-hal atau Elemen-elemen yang harus ada Di dalam sebuah organisasi Sebuah organisasi Dikatakan sebagai organisasi yang lengkap Kalau dia memiliki ajas-ajas organisasi Kita ambil dari pendapat Sondang Peksiagian Ya tokoh Administrasi publik di Indonesia Nah ada beberapa Ajas organisasi Menurut Sondang Peksiagian Yang pertama adalah Adanya tujuan yang sama Kemudian tujuan itu harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi Nah organisasi itu kan punya tujuan Tujuan organisasi Anggota organisasi ketika bergabung dengan organisasi Itu juga punya tujuan pribadi Nah ketika masuk dalam tujuan organisasi Ada kalanya tujuan pribadi itu berbeda dengan tujuan organisasi Jika demikian Maka orang tersebut Sesuai dengan ajas yang kedua Harus bisa memahami Tujuan organisasi Harus bisa menerima Tujuan organisasi Jadi setiap orang harus mampu Harus bisa menerima tujuan organisasi Sebagai bagian dari tujuan dirinya Jika tujuan individu berbeda dengan tujuan organisasi Dan individu tersebut tidak bisa menerima tujuan organisasi Maka sebaiknya dia keluar dari organisasi Karena kalau dia tetap di organisasi Itu akan menjadi duri Duri dalam daging ya Untuk organisasi Kemudian ajas yang keempat Adanya perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas Kemudian adanya prinsip pembagian habis tugas Artinya Setiap orang Di dalam organisasi itu harus punya tugas Harus Tugas itu harus terbagi habis Tidak ada orang Yang menganggur Dan tidak ada tugas yang tidak ada orangnya Jadi tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan Dan tidak ada pekerjaan yang tidak ada orang yang mengejakannya Itu yang disebutnya Pembagian habis tugas Kemudian prinsip fungsionalisasi Prinsip fungsionalisasi berkenaan dengan fungsi-fungsi yang sama Kemudian kita kelompokkan dalam sebuah departemen yang sama Kemudian adanya prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Ini berlaku bagi semua departemen-departemen di dalam sebuah organisasi tadi Harus melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Sehingga program kerja yang selaras atau yang hampir sama Itu bisa dikerjakan secara bersama-sama Kemudian ada prinsip kontinuitas Artinya semua program kerja itu harus berkesinambungan Harus berkelanjutan Jangan sampai ganti pejabat, ganti orang, ganti program kerja Tetapi harus bisa dikerjakan oleh siapa saja Baik dari pejabat lama ke pejabat baru Kemudian prinsip kesederhanaan Artinya semua hal di dalam organisasi Baik yang berupa tupoksi, program kerja, dan lain-lain Itu harus bisa dipahami oleh setiap orang dalam organisasi Karena itu disebut dengan prinsip kesederhanaan Menyederhanakan prosedur atau sistematika dalam hal pelaksanaan pekerjaannya Kemudian prinsip fleksibilitas Artinya memiliki fleksibel dalam hal pengambilan keputusan Tidak terlalu rigid Jadi bisa dirubah, diadaptasi sesuai kondisi keberadaan organisasi tersebut Maupun kondisi lingkungan atau stakeholder yang berubah Nah asas berikutnya adalah prinsip pendelegasian memenang secara jelas Artinya ada kewenangan yang didelegasikan dari pimpinan kepada bawahan Nah kewenangan itu harus jelas Jangan sampai ketika memberikan pendelegasian memenang Yang didelegasikan hanya tanggung jawabnya saja Tapi kewenangannya tidak Karena ini maka disambung kepada ajas berikutnya Ada ajas keseimbangan antara memenang dan tanggung jawab Ajas berikutnya adalah prinsip pengelompokan tugas sehomogen mungkin Tadi berkenaan dengan fungsionalisasi Dimana tugas-tugas yang sehomogen mungkin dikelompokkan dalam satu departemen yang sama Kemudian ada kesatuan arah Artinya setiap orang dalam organisasi mempunyai arah yang sama Baik dari staff, low management, middle management sampai kepada top management Ada kesatuan perintah Jadi menerima perintah dari satu orang yang sama Jadi jangan sampai top management dengan middle management dan low management Itu memerintahkan hal yang berbeda kepada bawahan Itu akan menimbulkan kebingungan di antara bawahan Jadi arah maupun perintah itu harus sama Dari top management sampai kepada low management sampai kepada staff Anak buah bawahan Kemudian adanya distribusi tugas pekerjaan Jadi semua orang memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya Kemudian pola dasar organisasi harus relatif lebih permanen Yang dimaksud pola dasar organisasi di sini adalah visi, misi Nah itu pola dasar Seharusnya pola dasar itu permanen tidak berubah setiap tahun ya Misalnya kita mencanangkan peninjuan lima tahun sekali Tetapi tidak merubah prinsip atau pola dasar yang tetap ya Karena itu maka ketika merumuskan visi, misi, maupun tujuan organisasi Itu harus memiliki kematangan dalam merumuskannya Supaya betul-betul bisa dilaksanakan tidak lekang dimakan waktu ya Demikian untuk materi yang ketiga Yang berkenaan dengan asas-asas organisasi Materi ini bisa dipelajari lebih lanjut Dengan membaca buku organisasi dan manajemen Maupun membaca dari slide PPT untuk materi hari ini Lebih lengkapnya Demikian terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton